Apalagi kalau dibandingkan dengan brand-brand besar, wah ini sepatunya pro forma jauh lebih enak banget. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini dan kali ini teman-teman di depan saya ada sepatu badminton dari brand Eagle terbaru dan ini adalah sepatu kualitas terbaik dari brand ini. Dan sepatu ini harganya kisaran di 500-550 ribuan, walaupun ada beberapa toko yang memang sudah jual di bawah 500 ribuan. Dan kalau saya lihat di marketplace ofisialnya Eagle, sepatu ini sebetulnya badmintonnya di kisaran 600 ribuan lebih. Dan itu wajar karena memang sepatu ini adalah sepatu seri terbaiknya dari brand Eagle. Ya, ini dia teman-teman, sepatu bulu tangkis brand Eagle di seri PNR Prime. Tentu saja dengan kualitas terbaik dari brand Eagle, teman-teman, sepatu Eagle Prime ini benar-benar punya tampilan terbaik, punya tampilan yang paling berbeda dari sepatu-sepatu Eagle lainnya. Dan ini yang jadi daya tarik tersendiri untuk sepatu Eagle Prime ini, teman-teman. Untuk lebih detailnya, kita bahas satu persatu saja. Nah, ini dia teman-teman, sepatu Eagle Prime yang saya pegang adalah warna yang dominannya Nafi, biru donker. Dan sepatu Eagle Prime ini tuh punya tiga warna. Ada warna putih dan juga ada yang warna biru. Warna birunya sih seperti kaos yang saya pakai ini, teman-teman. Dan kemarin sih saya milih sepatu ini buat saya ambil karena sepatunya punya warna yang lebih elegan, lebih maskulin, lebih laki-laki banget. Dan corak-coraknya sih ya lebih kelihatan asik sih. Ada warna merahnya, kemudian ada warna apa ya ini mungkin kayak abu-abunya sedikit. Itu yang bikin sepatu ini, walaupun maskulin, tapi kelihatan menyala banget ketika di lapangan. Nah, setelah varian warna yang tadi kita sebutkan, teman-teman. Sepatu ini kan dibanderol di harga Rp 500 ribuan. Tentu saja di harga itu, sepatu ini lebih mahal sedikit dari sepatu PNR Super Blast, pun juga PNR Infinity yang di kisaran Rp 450-an lebih-lebih sedikit. Ini dibanderol di Rp 500-an lebih-lebih sedikit gitu. Dengan selisih harga yang lumayan ada perbedaan sih, saya rasa beli sepatu ini juga worth it. Karena terkait desainnya benar-benar jauh dari seri-seri lamanya. PNR Prime ini benar-benar kayak bikin karakteristik sepatu Eagle sendiri gitu loh. Karena emang benar-benar secara tampilan tuh beda jauh banget dengan seri-seri Eagle yang lain, teman-teman. Dan ini yang menjadikan sepatu Eagle Prime ini benar-benar mewah banget rasanya. Dan karakteristik PNR Prime ini yang benar-benar berbeda itu di bagian belakangnya ini, teman-teman. Yang kelihatan apa ya, mirip-mirip sepatu-sepatu basket gitu, teman-teman. Sepatu-sepatu running gitu dia. Jadi dia agak menonjol ke belakang, kemudian ditambah dengan bagian lidah sepatunya ini yang tersambung, teman-teman. Ini benar-benar berbeda dan itu keren banget. Nah, lebih gampang sih kita bahas detailing dari material sepatu ini ya. Sepatu Eagle Prime ini tuh dikasih quarter-feet wire sebagai support untuk mengikat bagian bawah tapak sampai kugung kaki, teman-teman. Kemudian juga ditambah dengan material air ventilation sebagai lubang udara pada bagian upper sepatu ini yang bikin sepatu ini kerasa dingin walau dipakai berlama-lama. Kemudian juga ada soft leaning construction menggunakan material likra yang lembut dan nyaman. Ada soft polar leaning yang berfungsi untuk menjaga mata kaki agar tidak lecet. Kemudian ada shine frame pada back counter yang berfungsi menjaga tumit tetap stabil. Dan juga ada light multi-layer material kombinasi antara single mesh dan TPU. Ini yang bikin sepatu ini secara kalau ngelihat dari atasnya, teman-teman, sepatu ini asli kerasa banget berbeda dari seri-seri lainnya. Benar-benar kelihatan lebih keren, kerasa maksimal banget performa tampilannya. Kemudian pun ada two protect menggunakan material microfiber yang sangat kuat. Kemudian teknologi selanjutnya adalah di bagian outsole-nya, teman-teman. Yang katanya eagle, outsole sepatu ini menggunakan triple cushion pylon rubber dan terdapat polimer platt shank. Yang dengan teknologi itu, performa lengketnya pun juga performa stabilnya ketika dipakai main di lapangan benar-benar bertambah. Dan kemudian bagian insole-nya ini pun benar-benar di upgrade oleh eagle, teman-teman. Yang katanya eagle, bagian insole sepatu ini sudah dibuat seperti cup, teman-teman. Jadi benar-benar dibuat lebih nyaman dan dilengkapi dengan grip mesh sehingga kaki benar-benar tertumpu dengan tepat, pas, solid. Sehingga tidak menghambat pergerakan kaki sedikit pun. Kemudian yang penting juga adalah teknologi di bagian tali-talinya, teman-teman. Yang katanya eagle punya teknologi trigger, sole, slow, yang dapat digunakan untuk mengatur panjang tali dan mengunci tali agar tidak mudah geser. Jadi buat teman-teman yang merasa talinya kepanjangan, teman-teman bisa masukkan talinya juga di tali ketiga ini. Jadi sampai sebetul itu, eagle memikirkan tentang kenyamanan sepatu-sepatu eagle di kaki para pemain-pemainnya, para pengguna-penggunanya. Dan itu keren banget. Jadi sebetulnya secara teknologi pun juga tampilannya, sepatu eagle prime ini sudah benar-benar tidak diragukan banget. Tapi seperti apa performanya? Sebelum kita jelaskan, kita lihat dulu beberapa potongan pertandingan ketika saya pakai sepatu ini buat main di lapangan. Selamat menikmati. 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 Nah, itu tadi beberapa potongan pertandingan ketika saya pakai sepatu ini buat main di lapangan, teman-teman. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati sepatu. Selamat menikmati sepatu badminton yang nggak licen sama sekali di harga 500 ribu-an ini salah satu yang terbaik, teman-teman. Ini yang salah satu saya rekominasikan buat kalian cobain. Buat kalian koleksi. So, di harga 500 ribu-an teman-teman, sepatu Eagle PNR Prime ini benar-benar rekomendasi terbaik banget. recommended banget worth it banget di hargas itu. Apalagi kalau dibandingkan dengan brand-brand besar. Wah, ini sepatunya performa jauh lebih enak banget Oke, sementara sikit dulu teman-teman pembahasan sepatu badminton Eagle PNR Prime ini Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa terus berolahraga selama tepuk bulu, sehat selalu Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya